Halo anak-anak, selamat pagi. Senang sekali kita boleh bertemu lagi di pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita menyiapkan diri kita untuk berdoa. Kita berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, sekarang kita masuk pada tema yang kedua, yaitu selalu berhemat energi. Dan sub-tema yang kedua, manfaat energi. Muatan PPKN oleh saya, Suster Paulina Kerawain, D.E.S.Y. Tujuan Pembelajaran Satu, siswa mampu menceritakan pengalaman melaksanakan hak dan kewajiban. Dua, siswa mampu menceritakan perilaku hemat energi. Hak dan kewajiban dalam memanfaatkan energi. Energi di sekitar kita ada yang jumlahnya berlimpah dan ada juga yang terbatas. Kita mempunyai hak untuk menggunakan sumban energi tersebut sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku di wilayah masing-masing. Namun di sisi lain, kita juga mempunyai kewajiban untuk menjaga menggunakannya dengan bijaksana, karena sumber energi yang dianugerahkan Tuhan tersebut bukan hanya untuk kita, tetapi juga untuk generasi selanjutnya. Berikut beberapa contoh hak dan kewajiban dalam memanfaatkan energi. Satu, hak dan kewajiban dalam memanfaatkan air. Kita semua berhak memanfaatkan air untuk berbagai keperluan sehari-hari, seperti minum, mandi, mencuci, dan lain-lain. Air yang kita pakai tersebut bersumber dari sungai, air hujan, mata air. Nah, seiring dengan peningkatan jumlah populasi manusia, kebutuhan akan air bersih terus meningkat. Sementara itu, sumber air bersih terus berkurang. Hal ini terjadi karena lahan yang seharusnya digunakan untuk lahan resapan air berubah fungsi menjadi lahan tempat tinggal. Oleh karena itu, kita memiliki kewajiban untuk menghemat penggunaan air. Nah, tindakan-tindakan yang dapat kita lakukan untuk menghemat air antara lain. 1. Menutup keran air setelah selesai digunakan 2. Menggunakan air cucian beras untuk menyiram tanaman 3. Menggunakan deterjen atau sabun cuci secukupnya ketika mencuci pakaian 4. Menampung air di dalam gelas untuk berkumur saat menyikat gigi 2. Hak dan kewajiban dalam memanfaatkan listrik Saat ini, hampir semua kegiatan membutuhkan energi listrik. Contohnya, kegiatan perkantoran, belajar mengajar, perindustrian, dan rumah tangga. Kita semua berhak menggunakan energi listrik untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Namun, kita harus ingat bahwa energi listrik yang kita pakai sehari-hari tidak cuma-cuma. Orang tua kita harus membayar pemakaian listrik setiap bulannya. Energi listrik yang kita pakai sehari-hari berasal dari pembangkit listrik. Pembangkit listrik menggunakan berbagai sumber energi. Contohnya, minyak bumi, batu bara, dan air. Akan tetapi, sumber-sumber energi yang dipakai di pembangkit listrik mulai menurun jumlahnya. Contohnya, cadangan minyak bumi dan batu bara mulai menipis. Oleh karena itu, kita mempunyai kewajiban untuk menghemat pemakaian listrik. Dengan menghemat pemakaian listrik, kita sekaligus menghemat pemakaian sumber energi yang lain. Selain itu, uang yang harus dikeluarkan orang tua kita untuk membayar listrik setiap bulannya pun menjadi lebih murah. Nah, tindakan-tindakan yang dapat kita lakukan untuk menghemat listrik antara lain. Satu, menyalakan lampu sesuai kebutuhan. Dua, mematikan lampu saat akan tidur. Tiga, mematikan televisi setelah selesai ditonton. Dan keempat, tidak mencas handphone semalaman. Tiga, hak dan kewajiban dalam memanfaatkan kertas. Kertas bukan termasuk sumber energi. Akan tetapi, kertas diproduksi menggunakan mesin yang memerlukan energi yang sangat besar. Selain itu, bahan utama pembuatan kertas adalah pohon dan air yang merupakan sumber energi yang sangat penting. Oleh karena itu, kita berkewajiban menghemat penggunaan kertas. Ketika kita menghemat kertas, kita ikut menghemat penggunaan energi. Kita juga menghemat pohon di hutan. Kita ikut menjaga bumi kita supaya setiap orang dapat hidup dengan nyaman. Untuk itu, tindakan-tindakan yang dapat kita lakukan untuk menghemat kertas antara lain. Satu, menggunakan kertas yang sisanya masih kosong. Dua, teliti saat menulis. Dan ketiga, menggunakan kertas hanya ketika kita benar-benar membutuhkannya. Setelah kita belajar, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Hemat energi berarti menggunakan energi sesuai kebutuhan. Sehingga tidak ada energi yang terbuang sia-sia. Hemat energi adalah kewajiban kita semua. Nah, setelah ini ada tugas untuk kita kerjakan tugas PPKN diambil dari MBP level 2, halaman 57-60, nomor 1-15. Nah, anak-anak, tadi kita sudah belajar muatan PPKN. Dan sekarang kita masuk pada muatan IPA. Tema, selalu berhemat energi. Subtema 2, sumber energi. Tujuan pembelajaran kita 1. Siswa mampu mengidentifikasi manfaat perubahan energi. 2. Siswa mampu mengidentifikasi perubahan bentuk energi listrik. Perubahan energi dan manfaatnya bagi manusia. 3. Energi bersifat kekal. Artinya, energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan manusia, hanya dapat mengubah energi dari bentuk satu ke bentuk yang lain. Perubahan energi tersebut dimanfaatkan manusia untuk berbagai keperluan dalam kehidupan sehari-hari. Di antara berbagai macam energi yang paling fleksibel untuk diubah menjadi energi bentuk lain adalah energi listrik. Contohnya, 1. Energi listrik menjadi energi panas. Perubahan energi ini terjadi pada serika listrik. Di dalam serika listrik, terdapat kawat penghantar yang mempunyai tahanan besar. Jika dilalui arus listrik, kawat penghantar tersebut akan menjadi panas. Alat-alat lain yang memanfaatkan perubahan energi ini, antara lain kompor listrik dan solder. 2. Energi listrik menjadi energi gerak. Perubahan energi ini terjadi pada kipas angin. Saat kipas angin diubungkan ke sumber listrik, listrik akan diubah menjadi magnet listrik yang dapat memutar baling-baling kipas angin. Alat-alat lain yang memanfaatkan perubahan energi ini, antara lain mesin cuci, mixer, motor listrik, dan blender. 3. Energi listrik menjadi energi bunyi. Perubahan energi ini, antara lain terjadi pada radio, musik player, bel listrik, dan klakson mobil. 4. Perubahan energi ini dapat dimanfaatkan untuk keperluan hiburan, misalnya musik player, dan radio. 4. Energi listrik menjadi energi cahaya. Perubahan energi ini, diantaranya terjadi pada lampu neon, lampu belajar, lampu lalu lintas, dan senter. 5. Perubahan energi ini dimanfaatkan untuk keperluan penerangan dan pengaturan lalu lintas. Selain perubahan energi listrik menjadi energi lain, terdapat pula beberapa perubahan energi lain sebagai berikut. 1. Energi gerak menjadi energi listrik. Perubahan energi ini, antara lain terjadi pada dinamo, kincir angin, dan generator pada PLCA. 2. Energi gerak menjadi energi panas. Saat kita menggosok-gosokkan kedua tangan, kelapak tangan kita akan terasa hangat. Pada zaman dahulu, perubahan energi ini dimanfaatkan untuk membuat api, yaitu dengan cara menggosok-gosokkan kayu kering. 3. Energi cahaya menjadi energi listrik. Perubahan energi ini terjadi pada panel surya. Saat ini, panel surya banyak dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik alternatif. 4. Energi panas menjadi energi cahaya. Perubahan energi ini terjadi pada nyala lilin, obor, dan matahari. Perubahan energi ini secara umum dimanfaatkan untuk keperluan penerangan. 5. Energi kimia menjadi energi listrik. Perubahan energi ini terjadi pada batu baterai dan aki. Perubahan energi ini dimanfaatkan untuk keperluan suplai listrik, untuk peralatan-peralatan portable seperti senter, telepon genggam, laptop, dan kendaraan bermotor. Oke, anak-anakku, sesudah pembelajaran ini, suster akan memberikan tugas IPA, buka buku MBP level 2, halaman 83-86, nomor 1-15. Perubahan energi ini terjadi pada batu baterai dan keperluan suplai listrik.